Sekarang gimana kalau kita main dari hati ke hati? Masih ada yang belum tersampaikan antara adik dan kakak, dari hati ke hati. Oh ya, udah sama ya. Mau kemana sih? Ini buat kita, ini buat Kak Ola. Pusing. Aduh kok pusing lagi sih? Pakai segala inian. Oh, ini lah. Pak, Insya Allah keluarnya kembar ya? Menggembar, Insya Allah. Kamer kan? Ada bapaknya ya? Ada bapaknya. Tanya, tanya. Saatnya dari hati ke hati, bacakan sepenuh hati. Silahkan, mulai dari cinta ke Ola. Kalau ini adalah kesempatan terakhir kamu buat ngomong sesuatu sama aku, apa yang kamu mau sampaikan? Kak On, pertanyaannya nih bikin emosi. Lu mau ngomong apa? Kenapa kak aku? Kalau ini kesempatan terakhir ya? Iya aku. I'm so proud of you. And then I love you very much. Selanjutnya. Cinta semua. Aku. Aduh tisu. Sorry. Selalu terlihat wanita kuat, mandiri. Orang-orang itu gak tahu sebenarnya olah ramlan itu ternyata. Gak ada orang yang kuat selalu. Olah ramlan itu ternyata iya. Gak ada, kan terlihatnya kamu selalu kuat, mandiri. Gak ada manusia yang selalu kuat. Of course kamu akan kadang-kadang sedih. Tapi kamu adalah manutan aku. Kamu hebat banget bisa. Sukses kamu. Aku malah belajar nih ya. Menjadi yang lebih banyak rejeki. Aku nanya ke Mbak Ola gimana sih Mbak Ola? Bisa banyak rejeki. Apa sih rahasianya? Nah itu aku berguru sama dia. Lanjut. Momen apa yang bikin kamu merasa jadi kakak paling bahagia dan beruntung? Kakak paling bahagia dan beruntung saat aku bisa membahagiakan cinta atau adik-adik aku yang lain. Karena aku happy banget melihat orang lain bahagia. Bukan hanya adik sih semuanya. Aku sangat bahagia bisa melihat orang lain tersenyum. Mbak Ola sangat royal kakak adik-adiknya. Dan kakak-kakak dan semua sekelilingnya. Sangat-sangat royal. Kesel deh gak jadi adiknya. Eh kita ini bintangnya sama loh. Raffi itu juga royal banget aku tau. Jika dalam waktu dekat aku punya pasangan. Dan waktu untuk kamu jadi lebih sedikit apa yang bakal kamu lakukan? Gak apa-apa sih aku tau Mbak Ola bakal nyariin aku terus. Aku ikut berbahagia pokoknya. Tapi pasti aku dibawa-bawa. Yuk cin dinner yuk. Lanjuran yuk. Aku dari kecil emang paling deket sama dia. Jadi gue gak peduli ada pasang atau gak. Pasti kita gak berubah. Dari dulu. Maka dia yakin banget. Iya beda banget. Pernah tinggal di rumah mereka sama dulu sama yang dulu. Pernah aku tinggal di rumah mereka. Suka kedengeran gak sih kalau ribut? Gak pernah ribut. Ya ribut. Au, au, au gitu. Olah. Ada keributan apapun di dalam hubungan keluarganya. Dia tidak pernah ngomong sama adeknya. Oh iya? Sama keluarganya. Never talk back. Apa-apa-apa? Mau ada keributan di dalam rumah tangga kamu Mbak Ola. Dari zaman dulu gak pernah keluar dari mulutnya. Walaupun sama aku yang paling deket. Aku gak tau kalau dia punya masalah rumah tangga. Tapi kalau malam-malam di kamar tiba-tiba. Yaudah aku gak mau denger aja. Apa sih pengen banget gue ribut? Yaudah kita doain. Satu lagi nih. Udah. Udah cukup. Udah abis. Cinta dan orang-orang bahagia.